Hai semua selamat datang di dapur kreasi Aulia kali ini saya akan membuat ayam ungkep super lembut ini bisa kalian goreng atau bisa kalian bakar ya teman-teman sesuai dengan selera jadi setelah diungkep kalian bisa simpan ke dalam kulkas dan nantinya besoknya bisa digoreng atau dibakar gimana cara buatnya? yuk saksikan video ini sampai selesai disini bahan yang digunakan adalah 7 siung bawang merah 5 siung bawang putih 5 butir kebiri 1 ruas kunyit 1 sendok teh ketumbar bubuk garam secukupnya dan kaldu ayam sebanyak 1 sendok teh setengah sendok teh merica bubuk kemudian 1 ruas lengkuas 2 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk batang sereh dan santan kara ukuran kecil ya teman-teman dan juga air putih sebanyak 100 ml untuk bahan utamanya saya menggunakan 1 ekor ayam ukuran sedang untuk cara membuatnya kita haluskan terlebih dahulu bumbu-bumbunya disini saya potong-potong agar memudahkan dalam proses blender kemudian beri minyak goreng secukupnya lalu kita blender setelah bumbu halus masak bumbu kemudian masukkan sereh daun salam daun jeruk dan mengkuas kita masak sampai bumbunya harum kemudian masukkan ketumbar masukkan merica bubuk tambahkan garam dan kaldu bubuk kita aduk-aduk kembali hingga bumbu bunyur-bumbar matang setelah itu masukkan ayam yang sudah dipotong-potong kita aduk-aduk kita ratakan setelah rata kita beri air putih lalu aduk kembali dan masak dengan api kecil masukkan santan kara kemudian aduk lagi ini mengatakan kita masak hingga air bumbu menyusut artinya bumbunya meresap sampai ke dalam setelah menyusut seperti ini kalian bisa matikan dan api kompor dan ini siap untuk kalian goreng atau bakar ya teman-teman atau kalian bisa simpan ke dalam kulkas nah ini hasilnya bisa langsung digoreng atau dibakar disini saya goreng ya teman-teman gorengnya sebentar aja karena dia udah matang sebenarnya kalau sudah kering kita angkat lalu kita sajikan nah ini dia ayam ungkepnya yang bisa kita simpan di kulkas untuk selanjutnya kita goreng dan kita bakar dan yang ini hasil ayam ungkep yang sudah saya goreng hasilnya benar-benar lembut di dalam bumbunya juga benar-benar berasa sampai ke dalam tulang ya teman-teman jadi kalian wajib banget buat coba selamat mencoba terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa tekan tombol subscribe untuk selalu update video terbaru saya jangan lupa juga untuk like, share dan tekan tanda loncengnya ya selamat menikmati